Beberapa hewan dikenal sebagai termalas di dunia dan suka tidur. Yang pertama, koala. Selain lucu, koala dikenal karena kemalasan dan kemampuan tidur mereka. Koala hanya menghabiskan 2 hingga 6 jam terjaga setiap hari. Pola makan mereka adalah penyebab rasa ngantuk. Daun kayu putih mengandung racun ngantuk, sangat tinggi serat dan membutuhkan banyak energi untuk membencernanya. Selanjutnya, kungkang. Mereka tidur hingga 20 jam sehari dan sangat lambat bergerak. Mereka tinggal di hutan hujan tropis Amerika Selatan dan menghabiskan waktu bergantung di cabang-cabang pohon. Hanya bergerak jika diperlukan. Mereka membutuhkan waktu beberapa jam untuk melakukan apapun. Setelah itu mereka biasanya beristirahat lagi. Selanjutnya, kuda nil. Kuda nil tidur selama 16-20 jam setiap hari. Ketika berada di darat, mereka berjemur di bawah sinar matahari dan tidur siang bersama dalam kelompok besar. Mereka juga membawa tidur siang mereka ke air dan bahkan naik ke permukaan untuk bernafas saat masih tertidur. Kuda nil adalah herbivora dan melakukan sebagian besar pencarian makan di malam hari. Mereka bisa menghabiskan waktu 5 jam dalam satu waktu hanya untuk merumput. Kemudian, oposum. Oposum tergolong hewan berkantung untuk menyimpan bayi atau anak-anaknya. Oposum adalah juara tidur. Tidur selama 18-20 jam sehari. Mereka bergerak sangat lambat dan hanya memilih untuk bergerak jika sangat-sangat diperlukan. Oposum memiliki fisik yang sangat mirip dengan tikus. Kemudian, ular piton. Ular piton tidur hingga 18 jam sehari secara normal dan cepat lelah. Ketika mencerna makanan yang terjadi seminggu sekali, mereka akan tidur lebih banyak. Dan sebelum mencerna mangsa atau berganti kulit yang sangat membutuhkan energi, mereka mungkin tidur selama seminggu untuk mempersiapkannya. Selanjutnya, panda raksasa. Mereka tidur sekitar 10 jam sehari, selama kurang lebih 3 jam setiap kali dan akan tidur siang di mana saja. Ketika bangun, mereka menghabiskan waktu mereka untuk makan. Makanan pilihan mereka bambu yang rendah nutrisi, sehingga mereka perlu mengkonsumsi sekitar 20 kg sehari untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kemudian, landak semut. Landak semut bergerak sangat lambat. Dan tidur selama kurang lebih 12 jam sehari. Mereka biasanya lebih aktif di malam hari dan mungkin tidur sepanjang hari untuk menghindari panasnya matahari. Kemudian, harimau. Meski memiliki gerak yang tergolong cepat, harimau juga tergolong hewan pemalas. Hal itu disebabkan ia mampu tidur selama 18 jam sehari setelah perutnya terisi makanan atau mangsa yang diburunya. Kemudian, kadal lidah biru kerdil. Berasal dari Australia, mereka hidup di liang laba-laba dan memakan serangga yang lewat. Mereka tidak secara aktif menangkap mangsa-nya, lebih memilih untuk berbaring di dalam liang menunggu sesuatu untuk jatuh. Mereka bahkan mengandalkan tetesan hujan dan embun untuk minum. Kemalasan mereka merupakan bentuk penghindaran dari predator. Kemudian, lemur. Lemur merupakan hewan endemik pulau Madagaskar. Hewan primata ini berhabitat di pesisir-pesisir Afrika. Dalam keseharian, lemur menghabiskan waktunya di pepohonan dengan memanjat dan tidur sekitar 16 jam per hari. Sekian tentang hewan termalas dan suka tidur. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.